Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lelui Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri Kau telah berjuang menakukan hari-harimu tak mudah Biar ku menemanimu membasu lelahmu Aku jadi jobless, jadi nggak kerja itu perbulan Maret akhir Awal Maret kita udah mulai WFH Sebelumnya aku kerja di konstruksi gitu Dan pada saat di Februari Covid ada di Indo Kita udah mulai tuh ada berasa, kan kita proyek ya Keputusan resmi untuk benar-benar kita di cut itu di pertengahan April Jadi dari pertengahan April sampai detik ini yaudah Saya nggak ada kerja, kantor juga tutup untuk sejauh ini Sama sekali tidak ada pemasukan, ya mungkin saya cuma bisa online ya Tapi kan kalau untuk usaha-usaha online juga pemasukannya seberapa gitu ya Karena kaget kan, kita nggak pernah nyangka bakalan kayak gini Terus tiba-tiba kayak gini ya pasti kaget lah gitu Ke psikis juga ngaruh Karena kan kita biasanya kerja, terus tiba-tiba nggak kerja Ya adalah perasaan-perasaan kayak insecure dan lain sebagainya itu pasti ada Aku pernah dititik kayak Perasaan kayak kok gini banget ya gitu Adalah sempat perasaan-perasaan yang untuk Tapi tidak pernah menyalahkan Tuhan gitu Menyalahkan ke diri sendiri kok kenapa, kenapa, kenapa begitu Bersyukurnya ya aku tadi ada di lingkungan Lingkungan rohani ya atau komunitas rohani Jadi ya setidaknya mereka bisa support Nggak support secara finansial Tapi support moral kali ya Jadi mereka support doa bareng Ya itu sih yang bikin kuat Pasti karena keluarga juga Tauan biarku lekis malam Bawa kamu bintang-bintang Untuk temanimu yang terluka Hingga kau bahagia Untuk temanimu yang terluka Hidup yang kita jalani takkan terasa berat Ketika kita tidak merasa sendiri Mari saling membantu Dan menguatkan saudara-saudara di sekitar kita Tim peduli sesama dengan pengharapan Telah memasuki minggu ke-42 Di minggu ini Tim telah menyalurkan 100 makanan siap saji 826 paket sembako dan penggisan kepada anak-anak 66 bantuan dana tunai Dan 150 kilo beras 30 dus mie instan Dan 350 paket nasi boks Kepada saudara-saudara kita Yang berada di Lapa Salemba, Jakarta Pusat Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 13.983 paket makanan siap saji Beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker 31.229 paket sembako Dan bantuan dana tunai kepada 1.807 kepala keluarga yang membutuhkan Penduli sesama tangan pengharapan Telah menjangkau 132 titik lokasi Yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia Seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Pengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi penduli sesama Dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya Atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer penduli sesama Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745 Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan Helping people live a better life